Audio Jump Warga digegerkan atas penemuan mayat perempuan, yakni AM yang berusia 15 tahun di daerah Perkebunan Kelapa, Rabu, 17 Februari 2021. Satreskrim Polres Buol yang mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi warga dengan sigap langsung mendatangi tempat kejadian perkara, TKP, di daerah Perkebunan Kelapa, Desa Ilambe Kecamatan Lakea Kabupaten Buol. Untuk melaksanakan olah TKP yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Ibtu Heru Setiono didampingi oleh Kapolsek Biau Ibtu Jauzi, dan Kasat Intelkam Ibtu Agung Kastria Kesuma, bersama tim Inafis. Kapolres Buol AKBP di Eno Hendro Widodo melalui Kasat Reskrim Ibtu Heru Setiono yang mendatangi TKP menjelaskan bahwa korban ditemukan pertama kali oleh IM warga Desa Ilambe yang saat itu akan menuju pantai sekitar pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Saksi melihat seorang perempuan yakni AM yang tergeletak di tanah di lokasi Perkebunan Kelapa yang tak jauh dari rumah korban dalam kondisi tak wajar dan sudah tak bernyawa lagi, ungkap Kasat Reskrim Ibtu Heru. Lanjutnya, untuk mengetahui penyebab kejadian, tim Inafis Satreskrim langsung melakukan olah TKP dan penyelidikan atas kejadian tersebut. Selanjutnya pihaknya pun langsung melakukan evakuasi terhadap korban yang saat ini telah berada di RSU Mokoyur Libul untuk dilakukan otopsi sehingga dapat diketahui penyebab kejadian tersebut. Dikabarkan hari ini, Kamis tanggal 18 Februari tahun 2021, tim Inafis Satreskrim Polres Buol bersama tim medis akan melakukan otopsi untuk mengetahui penyebab kematian almar rumah AM sehingga akan menjadi petunjuk dalam melakukan identifikasi untuk proses selanjutnya. Kapolres Buol, AKBP di Eno Hendro Widodo, berharap kepada masyarakat yang mengetahui kejadian tersebut agar dapat segera melaporkan kepada kepolisian terdekat.